Al-Iman TV, Sarana Penyubur Keimanan Yang mana juga Alhamdulillah sedikit isi materinya juga sudah disampaikan oleh moderator Kenapa tadi disampaikan? Ada bermajlisnya ya, kurang lebih sama lah Ada nyata tidak tadi yang disampaikan oleh moderatornya ada berapa Itu sudah ringkasan dari apa yang insya Allah akan kita sampaikan Karena memang kita kalau judulnya adab dan akhlak para penuntut ilmu Nah sekarang yang dimaksud dengan penuntut ilmu itu siapa? Untuk penuntut ilmu atau bukan? Tapi saya baru lulus SMA mau kuliah berarti lagi gak sekolah Disebut sebagai penuntut ilmu atau tidak? Kalau tadi juga sudah disampaikan oleh moderator hadis Nabi SAW Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rahimullah Ta'ala Itu apa tadi? Mansalaka tarikon yaltami sufihi ilman Sahalallahu lahu tarikon ilal jannah Itu barang siapa yang berjalan menuntut ilmu Yaltami sufihi ilman Apa artinya yaltami sufihi ilman? Tadi apa? Terjemahnya Mencari ilmu Yaltamisu Dalam bahasa Arab Yaltamisu bahasa Arab atau bukan? Bahasa Arab Artinya menurut bahasa Itu bukan sekedar mencari Namun mencari sesuatu Dan dia tidak akan pernah berhenti berusaha Sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan Itu yaltamis Jadi kalau niat antum kesini Ingin menuntut ilmu Meninti sebuah jalan Ya dari rumah Entah itu berjalan kaki Entah itu naik mobil Entah itu naik motor Ingin mencari ilmu Maka yang dimaksudkan Yaltami sufihi ilman Mencari ilmu Antum gak boleh pulang Kalau belum merasa Belum mendapatkan ilmu Jadi kalau cuma sekedar sini Datang Tadi mau pulang Nanti misalkan sampai iduhur Tadi ilmunya tentang apa ya Belum paham Gak boleh pulang Karena belum iltimas Kalau mau iltimas Gak pulang sebelum Paham apa yang disampaikan Jadi ketika sesi tanya jawab Juga digunakan sebaik-baiknya Untuk apa? Bertanya Tadi yang belum paham apa Yaltami sufihi Yaltami sufihi ilman Sahalallahu Lahu bihi tariqan Yaljanna Baru Allah akan memberikan Ganjaran Berupa dimudahkan Jalan menuju apa? Menuju surga Nah itu balasannya Kalau memang dalam Lafad yang lainnya Rasulullah bersabda Mansalaka tariqan Yat lubu Barang siapa yang meniti Sebuah jalan Yat lubu Mencari ilmu Menuntut ilmu Ya jangan Seperti Ilmu kok dituntut Salah apa? Ya gak salah apa-apa Tentu maksudnya Tuntut disini Mencari ilmu Berarti Yat lubu Fihi ilman Maka barang siapa Yang berjalan dari rumahnya Kemudian ingin mencari ilmu Itulah yang dimaksud dengan Tolibul ilmi Jadi pembahasan kita Adalah adab-adab yang Harus dan Hendaknya dilakukan oleh Seorang penuntut ilmu Sehingga wajar nanti Kalau ada orang-orang Awam Atau merasa awam Tidak memiliki sifat-sifat Seperti ini Karena memang Apa yang kita pelajari Ini hanya khusus Bagi para penuntut ilmu saja Bagi siapa saja Yang memang benar-benar Ingin mencari Ilmu Nah maka Disini ada beberapa Adab Yang insyaallah Akan kita bahas Pada Kesempatan Pagi hari ini Yang pertama Adab Kalau akhlaknya Diakhirkan dulu Kita belajar Adab talabul ilmi Sebagaimana yang disampaikan oleh Mas moderator Tadi yang pertama Ayo Apa tadi yang pertama Ikhlas Mengikhlaskan Niat Ini memang Syarat Mutlak Mungkin ada yang bertanya Loh Ustad Ikhlas itu Kalau gak salah Dengar Saya sering mendengarkan itu Itu syarat Sah ibadah Masa talabul ilmi Juga harus ikhlas Maka Kita katakan bahwasannya Talabul ilmi Adalah diantara Ibadah yang Paling mulia Diantara Ibadah-ibadah yang Lainnya Apalagi Ibadah-ibadah Yang sifatnya Sunnah Solat Solat sunnah Sodaqah Itu Lebih utama Talabul ilmi Ibadah-ibadah Kalau Niatnya itu Benar Sehingga Kita jumpai Ulama-ulama itu Kalau lagi Mutola'ah Membaca buku Terkadang Sampai lupa Untuk mengerjakan Solat malam Karena memang Pada waktu itu Sedang ada yang Lebih utama Untuk dilakukan Karena kalau Solat Itu Ibadahnya Pahalanya Untuk dirinya sendiri Tapi kalau belajar Apalagi Sampai mengajarkan Maka Manfaatnya Juga untuk Orang lain Lebih banyak lagi Dan juga Dalam kaedah Dikatakan Mala yatimul wajibu Illabihi Fahuwal wajib Apa saja Suatu Kewajiban Yang tidak Bisa Disempurnakan Dengan Suatu itu Maka Sesuatu itu Hukumnya pun Menjadi Wajib Kita Solat Tapi Tidak tahu Tata cara Solat Maka Belajar Bagaimana Cara Solat yang Benar Itu hukumnya Juga Wajib Kita Mau wudhu Mau ibadah Namun Tidak akan Bisa Sempurna Wudhu Kita Kecuali Kalau kita Belajar Bagaimana Cara wudhu Yang benar Maka Belajarnya Cara wudhu Itu hukumnya Wajib Bahkan La ilaha Illallah Pun Juga Harus Dengan Ilmu Dulu Fa'lam Annahu La ilaha Illallah Ketahuilah Bahwasannya Tidak ada Tuhan Tidak ada Semban Yang berat Disembah Kecuali Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Sebelum Mengikrarkan Kita Bertauhid Kepada Allah Itu pun Harus tahu Ilmunya Terlebih Dahulu Berarti Menuntut ilmu Itu juga Harus Dibutuhkan Keikhlasan Hal ini Juga Disebabkan Sabda Rasulullah Sallallahu Rasulullah Rasulullah Sallallahu Bersabda Barang Siapa Yang Menuntut Ilmu Barang Siapa Yang Ikut Kajian Yang Mana Tujuannya Untuk Membantah Untuk Menantang Para Ulama Kita Baru Belajar Ulama Sudah Bertahun-tahun Jadi Ulama Kita Ingin Bantah Mungkin Pendapatnya Ada yang Salah Atau Tidak Sesuai Dengan Kebiasaan Kita Maka Kita Cari Cari Dalil Maka Biasanya Orang Yang Menuntut Ilmu Untuk Nantang Ulama Dia Belajar Bukan Untuk Mencari Kebenaran Tapi Untuk Mencari Pembenaran Apa Yang Sudah Dilakukan Karena Banyak Yang Nyalah Nyalahkan Padahal Yang Nyalahkan Itu Langsung Mendatangkan Hatis Dari Rasulullah Sallallahu Atau Ayat Al-Quran Namun Dia Cari Dalil Yang Lainnya Untuk Membenarkan Ajarannya Auliyumariya Bihisufaha Atau Dia Itu Untuk Meremehkan Asufaha Orang Orang Jahil Orang Orang Bodoh Cuma Ingin Menang Menangan Saja Ini Loh Saya Sudah Belajar Saya Sudah Tahu Hadisnya Saya Sudah Berguru Saya Sudah Ikut Kajian Sementara Kamu Gak Pernah Ikut Kajian Dan Yang Seterusnya Auliyasrifa Bihi Wujuhan Nasi Ilaihi Atau Tujuannya Itu Agar Orang Orang Itu Melihat Dia Cenderung Kepada Dia Mengetahui Oh Sifulan Rajin Ikut Kajian Sifulan Ikut Daurah Misalkan Apalagi Kalau ikut Daurah Mungkin Lebih Dikenal Masya Allah Ilmunya Misalkan Maka Orang Orang Seperti Ini Maka Balasannya Adal Allahu An Nara Allah Akan Memasukkan Dia Kedalam Api Neraka Itu Disebabkan Karena Dia Tadi Menuntut Ilmunya Tidak Ikhlas Tujuannya Bukan Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Orang Yang Menuntut Ilmu Yang Pertama Memang Harus Mengharapkan Pahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kedua Adalah Dia Harus Niatnya Mengangkat Kebodohan Dari Dirinya Sendiri Oh Kalau selama ini Saya sholat Dengan Samping Saya Kok Sholatnya Beda Padahal Dulu Sekolahnya Sama Satunya Pakai Usoli Satunya Enggak Ada Perbedaan Maka Dia Belajar Sebenarnya Kenapa Ada yang Pakai Usoli Kenapa Ada yang Enggak Pakai Usoli Maka Dia Ingin Mengangkat Kejahilan Barangkali Ibadah Yang Saya Lakukan Selama Ini Masih Salah Berarti Dia Belajar Atau Ingin Menghilangkan Kebodohan Dari Orang Lain Ini Juga Boleh Kalau Tadi Itu Ingin Mengejek Merendahkan Orang Bodoh Itu Yang Gak Boleh Tapi Kalau Kita Juga Ingin Menghilangkan Kebodohan Dari Orang Lain Maka Itu Di Perbolehkan Maka Itu Ancaman Dari Rasulullah Sallallahu Wala Sallam Kepada Orang Yang Tidak Ikhlas Tadkala Menuntut Ilmu Dan Juga Ingat Para Jama'i Yang Dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala Nanti Di Hari Kiamat Di Antara Orang Yang Pertama Kali Di Adili Di Sidang Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Yang Tentu Tidak Lulus Sidangnya Sehingga Dia Dimasukkan Kedalam Api Neraka Adalah Orang Yang Suka Ikut Kajian Yaitu Orang Yang Menuntut Ilmu Namun Menuntut Ilmunya Tidak Ikhlas Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Ketika Menyebutkan Tentang Tiga Orang Yang Dipanggil Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Di Antaranya Wa Rajulun Ta'allam Al-ilma Wa Allamahu Wa Kor'al Qur'ana Fa Utiyabihi Fa Arrafahu Bini Amihi Fa Arrafaha Maka Diantara Ketiga Orang Tersebut Seseorang Yang Mana Dia Dianugrai Ilmu Dia Ikut Kajian Tahu Halal Dan Haram Wa Allamah Dan Juga Dia Mengajarkan Kepada Orang Lain Dia Juga Membaca Al-Quran Mengajarkan Al-Quran Kemudian Ketika Dihadapan Allah Subhanahu Wattal Ditunjukkan Kenikmatan Itu Semuanya Engkau Dulu Seorang Kore Engkau Dulu Seorang Alim Engkau Dulu Seorang Guru Seorang Kiai Apakah Ini Benar Maka Dia Pun Iya Ini Saya Dulu Seperti Ini Maka Dikatakan Kepada Orang Tersebut Apa Yang Engkau Lakukan Dengan Kenikmatan Yang Telah Diberikan Allah Subhanahu Wattala Berupa Tau Ilmu Kemudian Mengajarkannya Tadi Maka Orang Tersebut Mengatakan Ta'alamtul Ilma Wa Alamtuh Wa Karaktu Fikal Quran Saya Dulu Mengerti Sebuah Ilmu Saya Mengajarkannya Kepada Manusia Saya Pun Juga Membaca Al Quran Karnamu Maka Allah Subhanahu Wattala Pun Mengatakan Kadzabta Engkau Dusta Engkau Seperti Itu Wala Kinna Ta'alam Tal Ilma Liukal Alimun Wa Karakta Al Quran Liukal Kari Bukankah Engkau Mempelajari Ilmu Cuma Sekedar Ingin Dikatakan Engkau Seorang Alim Orang Yang Ngerti Agama Bukankah Engkau Membaca Al Quran Cuma Agar Engkau Dikatakan Sebagai Kore Al Quran Fakot Kil Dan Engkau Pun Mendapatkan Apa Yang Engkau Inginkan Karena Engkau Ingin Disebut Sebagai Kore Engkau Pun Sudah Mendapatkan Gelar Tersebut Engkau Ingin Disebut Sebagai Alim Sebagai Ustadz Engkau Sudah Sudah Mendapatkan Gelar Tersebut Dan Dia Dia Hanya Mengharapkan Balasan Di Dunia Maka Dia Pun Akan Mendapatkan Apa Yang Diinginkan Tersebut Ketika Mereka Masih Berada Di Dunia Maka Dari Rasulullah Sallallahu Bersabda Innamal A'malu Bin Niat Sesungguhnya Setiap Amalan Amalan Itu Hanyalah Tergantung Pada Niatnya Wa Innamalikul Limri'in Manawa Dan Seorang Pun Seorang Itu Juga Akan Diganjar Sesuai Dengan Apa Yang Dia Niatkan Sehingga Di Akhir Hati Tersebut Rasul Sallallahu Sallallahu issalam Mengatakan Barang siapa Yang Hijrah Itu Karena Dunia Yang Ingin Dia Harapkan Atau Dia Menginginkan Seorang Wanita Maka Dia Akan Mendapatkan Dari Hijrah Tersebut Apa Yang Dia Inginkan Tersebut Jadi Bukan Karena Allah Allah subhanahu wa ta'ala itu Oh sayang, saking sayangnya Orang ingin balasan di dunia Langsung dikasihkan Berarti Allah sayang dong Kan dia ingin dunia kan Tapi diberikan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sayang apa tidak Allah? Ya belum tentu Kalau orang dikasih dunia oleh Allah itu Belum tentu orang tersebut disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang dikasih dunia Itu pun orang kafir juga dikasih Dunia Bahkan orang terkaya di dunia Muslim apa kafir? Kafir, tapi tidak menunjukkan Itu dikasih sayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari itu dalam surah Ayat yang ke-14-15 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Mangkana yuridul hayata dunia Wazinataha Nuwafi ilaihi ma'amalau fiha Wahum fiha la'yub khosun Barang siapa Yang beramal Mengerjakan ibadah Namun dia ingin mengharapkan Perhiasan dunia Mengharapkan kelimatan dunia dan perhiasannya Nuwafi ilaihim Kami akan berikan balasan tersebut Dan tidak dikurangi Sedikitpun Diberikan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ula'ikal ladhina laysalau fil akhirati ilan nar Namun yang penting ayat berikutnya ini Mereka itu Nanti di akhirat tidak mendapatkan jatah Kecuali mendapatkan neraka Wahabitoma sonau Wabatilum makanu yakmalun Akan tetapi Ibadah-ibadah yang dilakukan di dunia tadi Itu akan sia-sia Dan tidak diberi pahala sedikitpun oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di akhirat kelak Jadi kalau Antum Misalkan telah berilmi Tidak ikhlas Cuma ingin mengharapkan pujian dari manusia Itu pun Tidak mustahil Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memberikan Cuma ingin Tadi Awim ra'atin yang kihwa Demi seorang wanita Yang ingin dinikahinya Sekarang ikut Taklim ikut da'urah itu Penting untuk Melamar akhwat Percaya apa enggak Iya Jadi hati-hati juga Kok bisa Ustaz Kadang kan namanya ta'aruf itu kan Kalau Lagi tuker biodata Ataupun Enggak tuker biodata Atau tanya langsung Ya itu biasanya juga ditanya Ngajinya dimana Kalau Antum sudah nyebut Ngajinya di Masjid Ar-Royan Masya Allah Misalkan Di Ustaz Fulan Misalkan Ustaz Askar Dan yang lainnya Akhwatnya langsung Oh ini ngajinya Sunnah semua Jadi Datangnya kajian itu Cuma Untung isi Biodata Ta'aruf saja Ya mungkin Akhirnya mendapatkan Akhwat tersebut Namun dia tidak Mendapatkan Pahala Dari Telabul ilminya Tadi Menuntut ilmunya Jadi benar-benar Harus Ikhlas Mengharapkan pahala Dari Allah Subhanahu Dan juga ancaman Yang lainnya Rasulullah S.A.W. bersabda Man ta'allama ilman Mimma yuptagabihi Wajhullahi Azzawajal La yata'allamuhu Illa luisiba Bihi aradhan Minad dunya Lam yajid Arfal jannati Yawmal qiyamah Barang siapa Yang menuntut ilmu Barang siapa Yang mencari ilmu Tentu maksudnya Disini adalah Al-ilmu syar'i Anjuran-anjuran Rasulullah Untuk menuntut ilmu Itu semuanya Berkenaan dengan Ilmu agama Kalau cari ilmu dunia Untuk dunia Itu memang Sudah wajar Belajar Di ITS Karena yang deket sini ITS Jadi contohnya ITS Tujuannya Ingin kerja di Perusahaan A Biar jadi direktur Wajar Karena ilmunya Ilmu dunia Artinya boleh-boleh saja Orang belajar ilmu dunia Untuk dunia Boleh Tapi dia tidak mendapatkan Pahala Tapi kalau Belajar ilmu dunia Namun Niatnya Ikhlas Atau niatnya adalah Untuk membantu Kau muslimin Maka dia akan Mendapatkan Tambahan Pahala Namun disini Maksudnya adalah Barang siapa Yang belajar ilmu Ilmu syari Yaitu ilmu yang seharusnya Dia mengharapkan Wajah Allah Mengharapkan keridoan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Namun La yata'allamuhu Illa liusiba Bihi Aradot dunia Aradon minat dunia Namun dia tidak Mempelajarinya Kecuali hanya Untuk mendapatkan Sebagian Kenimatan dari Dunia Maka dia Lam yajid Urfal jannah Maka dia Tidak akan Mendapatkan Baunya Wangi Surga Maka Ini juga Balasan kepada Siapa saja tadi Sedangkan Baunya surga Itu bisa dicium Dari jarak Sekian-sekian Artinya Saking jauhnya Itu Kita bisa Mencium Baunya Laini dapat Baunya saja Tidak Gimana bisa Masuk ke dalam Surga Nah sehingga Disini Sekali lagi Menjadikan kita Untuk Menanyakan Agar kita Ikhlas Atau tidak Dalam Telabul ilmi Kenapa Kita belajar Kenapa Kita datang Ke kajian Misalkan Itu perlu Kita Pertanyakan Pada Diri kita Sendiri Baik Baik itu Sebelum Berangkat Dari rumah Apakah Ketemuan Di Aroyan Ini Tujuannya Cuma Ya kumpul-kumpul Saja Reoni Saja Karena Kebetulan Ada temannya Yang dari Luar kota Datang ke Surabaya Tempat yang Paling cocok Ketemu Di Meskid Aroyan Misalkan Jadi Seawal sudah Kita Mempertanyakan Dan juga Ketika Sudah Sampai Ketika Sudah Sampai Mesjid Sudah Mengendalakan Muhadarrah Apakah Kita Niatnya Masih Ikhlas Atau Tidak Kemudian Setelah Pulangnya Pun Kita Menata Lagi Ya meskipun Para ulama Menjelaskan Kalau memang Sudah Berlalu Amalan Itu ada Yang mengatakan Tidak Memadaratkan Kalau dia Tidak Ikhlas Selama Itu Hanya Berhenti Pada Hatinya Sendiri Tidak Dia Cuma Batin Oh Tadi Alhamdulillah Ketemu Si Fulan Semoga Menganggap Saya Sebagai Orang Baik Misalkan Namun Itu Sudah Terlanjur Namun Akan Batal Lagi Kalau Memang Dia Menceritakan Kepada Orang Lain Menjadi Sumah Membicarakan Tadi Saya Hadir Sudah Benar-benar Ikhlas Namun Besok-besoknya Diceritakan Kepada Orang Lain Sehingga Itu Menjadi Gugur Pahalanya Tapi itu Yang Pertama Jadi Jangan Bosan Juga Ketika Ustadz Dalam Pembahasan Apapun Tentang Adab Tentang Apapun Yang pertama Pasti Ikhlas Karena Itu Yang Paling Sulit Bagi Kita Semuanya Untuk Menjaganya Berikutnya Adab Yang Kedua Yaitu Kita Bersabar Karena Menuntut Ilmu Juga Harus Bersabar Kalau Sering Kita Mendengar Macam-macam Sabar Biasanya Sering Menukilkan Berkatan Sabar Dibagi Menjadi Tiga Sabar Dalam Ketaatan Sabar Dalam Menghindari Maksiat Sabar Dalam Menghadapi Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Entah Itu Yang Baik Ataupun Yang Buruk Biasanya Kalau Kita Mempelajari Macam-macam Sabar Hanya Seputar Tiga Hal Ini Lalu Kita Sebutkan Tadi Dalam Menuntut Ilmu Juga Harus Sabar Maka Itu Masuk Kedalam Sabar Dalam Menjalankan Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Sekali lagi Tolabul Ilmi Adalah Bentuk Ibadah Bentuk Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Yang Diwajibkan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Menuntut Ilmu Itu Wajib Bagi Setiap Muslim Maka Dari Itu Ketika Menuntut Ilmu Juga Membutuhkan Kesabaran Al-Imam Masyafi Raimallahu Ta'ala Menjelaskan Kepada Kita Semuanya Di antara Syarat-syarat Untuk Mendapatkan Ilmu Melalui Bait Syirnya Akhi Lantana Lala Ilma Illa Bisittatin Saudaraku Sesungguhnya Engkau Tidak Akan Mendapatkan Ilmu Kecuali Dengan Enam Hal Sa'umbi Ka'an Tafsiliha Bibayanin Saya Akan Menjelaskan Kepada Engkau Enam Hal Tersebut Dengan Berincian Sebagai Berikut Zaka'in Wahirsin Wastihadin Wabulghatin Wasuhbati Ustazin Watuli Zamanin Yang Pertama Adalah Zaka' Kecerdasan Yang Kedua Hirsin Semangat Yang Ketiga Istihadin Sungguh Sungguh Wabulghatin Yaitu Yaitu Dengan Modal Dengan Uang Wasuhbati Ustazin Yang Kelima Adalah Dengan Bimbingan Ustadz Yang Yang Keenam Lu Tuli Zamanin Lamanya Waktu Jadi Ini Enam Hal Yang Dinasihatkan Oleh Al-Imam Ash-Shafi'i Untuk menuntut ilmu Yang pertama adalah Az-Zaka Yaitu kecerdasan Tentu yang dimaksud kecerdasan Disini tidak ada syarat IQ nya harus 120 ke atas Atau 115 ke atas Itu Yang pinter Karena Setiap manusia Selama dia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Akal Bisa berfikir Maka dia adalah orang yang cerdas Artinya selama dia itu Tidak gila Semoga Allah melindungi kita Dari sifat ini Karena memang Ya orang gila tidak bisa berfikir Namun selama kita Masih bisa berfikir Maka kita masih Diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena memang dengan kecerdasan Itu akan memudahkan kita Untuk memahami Ilmu kita Memahami nasihat Memahami Al-Quran Memahami hadis Itu memang dibutuhkan Kecerdasan Meskipun memang Tiap orang itu Tingkatan kecerdasannya itu Berbeda-beda Ada orang Sekali baca Sekali mendengarkan Langsung Hafal Imam Bukhari Kalau kajian Tidak pernah Bawa catatan Pulang ke rumah Satu bulan Sampai rumah Baru di Catat Padahal sudah Satu bulan Kita Ke masjid Sudah berusaha Bawa catatan Sudah minta Direkamkan Besoknya sudah Itu kebanyakan Kebanyakan yang di luar Yang disini enggak Disini langsung hafal Insyaallah Itu Ada memang yang Dia harus membaca Itu setidaknya Dua kali Atau tiga kali Lima kali Baru paham Atau kadang Ketika dijelaskan Yang penting Asal nyatat Apalagi Panitia sudah menyarankan Agar Mencatat Paham gak paham Dicatat Namun ternyata Nanti pahamnya Ketika di rumah Baca-baca lagi Atau ketika Dengarkan rekamannya Oh baru paham Itu ada Atau Kadang pahamnya Ya satu tahun lagi Itu ada Wajar Kita itu terkadang Dulu juga Sekolah Kadang gak paham-paham Yang penting Diafalkan Ujian yang penting Dikerjakan Namun pahamnya Ya kadang ketika Mau Apa namanya Ngisi kajian Mau roja lagi Oh dulu itu maksudnya Seperti ini Kadang juga seperti itu Ya karena memang Tingkatan orang itu Memahami itu memang Berbeda Karena yang dibutuhkan disini Bukan hanya sekedar hasilnya Namun bagaimana Proses kita untuk Berusaha Faham tadi Kemudian yang kedua Tadi adalah Hersen Ya motivasi kita Karena belajar juga Butuh motivasi Kalau gak ada motivasi Itu juga akan sulit Kalau motivasi dunia Ya kadang Cuma sekedar Mendapatkan dunia tadi Namun Kita semuanya Sebagai taliban ilmi Yang motivasinya Tentu adalah Akhirat tadi Menghilangkan kejahilan Ingin Mengajarkan kepada Orang lain Kemudian berikutnya Ada istihadin Sungguh-sungguh Bukan hanya Modal semangat saja Namun juga Sungguh-sungguhnya itu ada Cuma semangat Gak bawa catatan Ya percuma Nanti juga Hilang lagi Atau minimal Tidak dihafalkan Maka Juga akan Hilang Sehingga Semangat tadi Harus diiringi Dengan sungguh-sungguh Wabul khotin Juga butuh Modal Butuh Usaha Jangan cari yang gratisan Apa-apa Mintanya gratis Sudah Ustaznya sudah datang Sudah tinggal ngajar Kemudian Sudah datang Gak mau Nunggu jemputan Dan yang lainnya Sehingga kalau Disini Imam Syafi Yang mengatakan Menuntut ilmu Butuh modal Yang memang sangat tepat Karena Imam Syafi pun Ketika belajar Itu juga tidak gratis Karena Bagaimana Ketika beliau Hidup hanya dengan Ibu saja Yang tidak bekerja Sehingga untuk Menyekolahkan putranya Yaitu Imam Syafi Sampai Menjual Apa Perabotan Dijual Agar anaknya itu Bisa Sekolah Sehingga Jangan Nanti Misalkan Yang masih muda-muda Ini belum Menikah Belum punya anak Atau mungkin Sebagian yang sudah punya anak Dalam tanda kutip Jangan sekedar protes Sekolah-sekolah itu kok Narik biaya Dulu katanya Ustadznya itu Sekolahnya di Arab Gratis Masa Buka sekolah Bayar Mahal lagi Misalkan Jangan Cuma sekedar Nyalakan-nyalakan saja Ya mereka memang Sekolahnya gratis Karena guru mereka Syekh mereka Yang bayar negara Bukan sekolahnya Yang bayar sudah Negara Nah kita buka sekolah Negara kita Nggak bayari Nah sekarang gurunya Makan pakai apa Apalagi gedung Di Surabaya Masih nyewanya Masih mahal Nah sekarang Apakah gurunya Suruh mikir Nyewa gedung Bikin gedung Sekarang juga Mikir Gimana membiayai Muridnya Ya tambah pusing Ini juga Ini maksudnya Bukan pembelaan Pada sekolah-sekolah Yang mahal Artinya bukan yang mahal Pokoknya sekolah Ketika ada biaya Itu bukan karena Mereka itu Orientiasinya itu Cuma materi saja Namun kita Ketika mengingin Anak-anak kita Misalkan Atau kita sendiri Belajar ilmu syari Misalkan Maka memang butuh modal Kita butuh Modal apapun Yang kita miliki Nggak punya buku Buat beli catatan Buku Nggak beli Semampunya Nggak harus yang bagus Atau buku-buku yang sekolah Dulu terkadang Masih sisa Nggak apa-apa Dipakai Malu Yang lainnya Bukunya baru-baru Nah ini Kalau sudah malu seperti ini Hilang semua Semangat-semangat tadi Kemudian tadi Setelah bulukoh Wasuhbati ustadin Yaitu bimbingan Dari ustadz Orang yang ngerti Tidak bisa belajar Sendiri Atau tidak Jangan Karena orang yang belajarnya Atau tidak Itu banyak salahnya Merasa sudah benar Merasa pemahamannya itu Sudah benar Oh maksudnya gini Jangan Apalagi mempelajari Al-Quran Tidak boleh belajar Sendiri Tapi kan ustadz Sekarang sudah ada Al-Quran Terjemahan Per Kata Apa gunanya Belajar tafsir lagi Kan ini sudah jelas Nanti kalau Antum Baca Al-Quran Dari terjemahan Perkata Setelah baca Antum Langsung jadi Mufasir Langsung jadi Ahli tafsir Menafsirkan Al-Quran Kesana kemari Sesuai dengan Akal Antum sendiri Tidak sesuai dengan Pemahaman Rasulullah S.A.W. Tidak sesuai dengan Pemahaman para sahabat Tidak sesuai dengan Pemahaman para ahli tafsir Dulu orang Mempelajari tafsir Itu saja Sangat berat Tidak hanya Sekedar Dari perkata Bahkan mempelajari Al-Quran Menafsirkan Al-Quran Dari sisi bahasa Dari sisi bahasa Arabnya Itu saja Sudah urutan kesekian Dan mengatakan Kelima Ataupun yang keenam Urutan yang terakhir Untuk memahami Al-Quran Dengan bahasa Karena harus dengan Al-Quran 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 dengan Hatis Nabi S.A.W. Kemudian Al-Quran Dengan yang lainnya Dengan pemahaman Para sahabat Itu Yang penting Kemudian yang terakhir Adalah Watuli zamanin Yaitu dengan Waktu yang Lama Jadi kalau Lulus Dawrah Jangan jadi Ulama Langsung Perfatlawo Ya memang Awalnya itu Niatnya itu Ngeser Faedah Dawrah Hari ini Biasanya Kalau ngeser itu Juga ada yang Tanya Nah kalau Hukumnya seperti ini Oh hukumnya seperti ini Langsung dijawab Padahal Sebelumnya itu Dia ngomong Ya yang ngeser Dari seorang Tolabul ilmi Yang masih awam Ngomongnya Masih awam Tapi fatwanya Sudah Kesana Kemari Biasanya kan Seperti itu Ya menurut saya Yang awam ini Ya meskipun Ya Alhamdulillah Dari satu sisi Dia itu sudah Jujur Jujur apa Ya masih awam Jujur Tapi belakangnya Itu yang lebih berbahaya Dia ngaku Kalau dia itu awam Baru ikut daura Sekali Tapi setelah itu Sudah Berfatwa Kemana Kemana-mana Ini yang berbahaya Jadi belajar Apalagi sistem daura Ini cuma sebagai Penyemangat saja Sehingga nantipun Masih perlu Belajar-belajar lagi Belajar sholat Belajar ibadah-ibadah Yang lainnya Telah pun ilmi Bagaimana cara Menyembak Allah Subhanahu wa ta'ala Dan seterusnya Mengenai ini Al-Imam Syafiq Wa ta'ala Juga menjelaskan Dalam Syiir yang lainnya Barang siapa Yang belum pernah Merasakan Pahitnya Belajar Walau sekejap Maka dia akan Menelan Kehinaan Atau Pahitnya Kejahilan Sepanjang Hidupnya Jadi barang siapa Yang belum Merasakan Sulitnya Belajar Karena kalau dahulu Para ulama itu Kalau sudah belajar itu Sampai rela Enggak makan Sampai lupa Enggak makan Itu sudah biasa Sehingga Memang butuh Kesabaran tadi Maka barang siapa Yang belum pernah Merasakan Menonton ilmu itu Dengan Susah payah Maka dia nanti Hanya di akhir Hayatnya Akan hanya merasakan Pahitnya Atau kehinaan Dari Kejahilan tadi Gak apa Sekarang tempatnya jauh Haji yang 5 kilo Saja Ngomong ustadnya Tempatnya jauh ustad Padahal cuma 5 kilo Padahal motor juga Punya Padahal yang barungnya Juga Ada Nah maka Untuk apa Kenikmatan-kenikmatan tersebut Kalau tidak Kita gunakan Untuk telabul Ilmi Kalaupun Dura dikasih Kan sudah ada Nanti linknya Oh Apa Kuotanya Gak cukup Padahal di kampus Wifi gratis Tapi alasannya Ada Saja Misalkan Ya itu Karena memang Dia tidak mau merasakan Pahitnya Mencari Ilmu tadi Jadi harus Memang harus ada Usaha Itu Barang siapa Yang dia sudah Kehilangan Kesempatan Untuk belajar Di masa mudanya Artinya Kalau dia sudah Tidak mau Merasakan Pahitnya Belajar Tadi Fakabbir Alehi Arbaan Maka Bertakbirlah Untuknya Sebanyak Empat Kali Kenapa Kalau kita Bertakbir Kepada dia Empat Kali Li Wafatihi Apa Wafatihi Karena sudah Mati Mati Apa Hatinya Takbir Empat Kali Itu Artinya Selat Jenazah Karena Hatinya Itu Telah Mati Tidak Mau Mendengarkan Al-Quran Tidak Mau Mendengarkan Hati Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Karena Memang Karena Subhat Itu Terkadang Tidak Usah Belajar Nanti Tau Kalau Itu Haram Kalau Sudah Haram Nanti Tidak Boleh Ngerjakan Mendingan Tidak Tau Sobat Dan Yang Lainnya Itu Semuanya Harus Diperangi Nah Sehingga Disini Imam Shafi'i Mengkiaskan Orang Yang Tidak Mau Belajar Ilmu Agama Di Masa Mudanya Apalagi Kalau Alhamdulillah Sering Mendengar Orang Yang Sudah Sepuh Baru Mengatakan Kok Dari Dulu Saya Belajar Ilmu Agama Kok Dari Dulu Saya Tau Hukum Ini Ternyata Haram Dan Yang Lainnya Mereka Banyak Yang Menyesal Namun Kalau Melihat Pemuda Pemuda Kecuali Yang Disini Alhamdulillah Semangat Semuanya Ketika Masih Muda Yang Dicari Cuma Dunia Saja Ulama Yang Lainnya Yahya Bin Ambi Kasir Bukan Ibnu Kasir Bin Abi Kasir Beliau Berkata La Yustataul Ilmu Birohatil Cismi La Yustataul Ilmu Tidak Bisa Ilmu Itu Didapat Birohatil Cismi Dengan Kenyamanan Tubuh Dengan Kenikmatan Yang Ada Pada Dirinya Itu Dia Tidak Akan Memperoleh Banyak Ilmu Orang Yang Suka Dimanja Anak Yang Suka Dimanja Apa Saja Dipenuhi Maka Umumnya Itu Akan Sulit Untuk Mencari Ilmu Yang Meskipun Tidak Saramut Telak Karena Juga Tidak Sikit Orang Yang Kaya Memanfaatkan Kekayaannya Itu Untuk Mendapatkan Ilmu Namun Ya Sudah Sunatullah Semakin Mudah Fasilitas Itu Biasanya Semakin Malas Seseorang Untuk Belajar Ilmu Syara'i Itu Umumnya Seperti itu Jadi Memang Ilmu itu Identik Dengan Kemiskinan Siapa Saja Yang Susah Itu Terkadang Ilmunya Itu malas Serius Ketika Dia Ingin Belajar Berbeda Dengan Fasilitas Tadi Kita Fasilitas Sudah Kurang Apa Sekarang Itu Untuk Belajar Semua Sudah Ada Mau Mencari Hatis Yang Sohi Yang Doif Sudah Ada Di Genggaman Tangan Kita Mau Kajian Apa Saja Sudah Tinggal Cari Di Google Itu Sudah Ada Namun Berbeda Dengan Dahulu Untuk Cari Hadis Saja Butuh Berbulan Bulan Atau Minimal Berhari Hari Untuk Hanya Mendapatkan Sebuah Hadis Saja Namun Itu Ternyata Bisa Menjadikan Mereka Itu Hafal Hadis Ribuan Bahkan Puluan Ribu Mereka Hafalkan Sedangkan Sarana Itu Sangat Sangat Minim Dan Juga Mulkayyim Rahimallahu Ta'ala Berkata Amma Sa'adatul Ilmi Falayu Arrithuka Iyaha Illa Badlal Wus'i Adapun Kebahagiaan Ilmu Artinya Keberkahan Ilmu Tadkala Kita ingin Mendapatkan Ilmu Itu Tidaklah Mewariskan Mu Artinya Tidaklah Engkau Bisa Mendapatkan Ilmu Tersebut Illa Badlal Wus'i Yang Pertama Kecuali Tadkala Engkau Mengerahkan Segala Kemampuan Baik Itu Tenaga Baik Itu Harta Untuk Memperoleh Ilmu Tadi Wasid Kotolab Dan Kejujuran Tadkala Mencari Ilmu Tadi Wasih Wasihatan Niyah Dan Juga Kebenaran Dari Niat Niatnya Benar Tujuannya Benar Kemudian Kita Mengerahkan Segala Kemampuan Yang Kita Miliki Jadi Para jama Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa ta'ala Namun Memang Terkadang Itu Orang Itu Yang Sudah Diberi Kenikmatan Berupa Kecerdasan Tadi Yang seharusnya Dia menggunakan Kecerdasannya Tadi Adalah Untuk Belajar Ilmu Syari Namun Dia tidak Menggunakannya Dia adalah Orang yang Sikap Orang yang Bersikap Dolim Terhadap Dirinya Sendiri Sebaliknya Terkadang Itu Karena Ada Orang Yang Saking Lemahnya Kemudian Menghafal Itu Susah Namun Dia Dengan Usahanya Tersebut Tentu Akan Mendapatkan Kedudukan Yang Tinggi Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Selama Seorang Itu Hanya Diberi Kecerdasan Saja Namun Tidak Memanfaatkan Kecerdasannya Tadi Bahkan Sehingga Terkadang Menjadikan Orang Tersebut Justru Lalai Dari Mengerjakan Perintah Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Karena Memang Yang Terpenting Itu Bukan Sekedar Kecerdasan Namun Apakah Dia Mendapatkan Taufik Dari Allah Subhanahu Wata'ala Atau Tidak Betapa Banyak Orang-orang Yang Tersesat Itu Bukan Karena Mereka Itu Orangnya Bodoh Namun Disebabkan Karena Mereka Itu Saking Cerdasnya Dari Dari Otak Sehingga Mereka Mengandalkan Akal Mereka Sendiri Kemudian Imlul Jaizi Jauzi Rahimallahu Ta'ala Pernah Mengatakan Juga Ta'amaltu Ajaban Saya Merenungkan Sesuatu Yang Sangat Menakjubkan Apa Itu Bahwa Segala Sesuatu Yang Berharga Sesuatu Yang Penting Itu Itu Butuh Jalan Yang Panjang Untuk Mendapatkannya Sesuatu Yang Sangat Berharga Itu Tidak Bisa Didapatkan Dengan Cara Yang Mudah Dan Cukup Banyak Membutuhkan Kelelahan Untuk Memperolehnya Maka Ilmu Itu Ketika Menjadi Sesuatu Yang Paling Mulia Ilmu Syari Maksudnya Maka Tidak Akan Mungkin Didapatkan Kecuali Dengan Ta'af Kelelahan Dan Juga Wasahar Dengan Begadang Watikrar Dan Mengulang Mengulang Setiap Pelajaran Yang Sudah Kita Peroleh Jadi Ini Yang Akan Sudah Tinggal 15 Menit Padahal Masih Dua Sampai Mana Tadi Kadang Kertas Kertas Ini Ganggu Konsentrasi Jadi Orang Itu Ketika Ilmu Menjadi Suatu Yang Paling Mulia Yang Paling Mahal Maka Butuhkan Usaha Yang Banyak Tentu Ketika Yang Masih Kuliah Menganggap Selesainya Sekripsi Itu Adalah Suatu Yang Paling Membahagiakan Untuk Memperolehnya Gimana Begadang Sebagian Sampai Nginep Di lab Misalkan Karena Itu Menganggap Suatu Yang Sangat Penting Padahal Itu Sifatnya Hanyalah Dunia Kalaupun Tidak Lulus Sekripsi Is Banter Banter D.O. Banter Banter Ustaznya Menyepelekan D.O. Yang Itu Banter 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 Di Dunia D.O. Tapi Kalau Masalah Akhirat Ilmu Benar Tidak Hanya Ibadah Maka Yang Jadi Jamin Itu Nggak Surga Ya Neraka Sehingga Untuk Memperolehnya Pun Juga Harus Lebih Taap Lagi Capek Lagi Harus Bersahar Harus Apa Namanya Begadang Malam Hari Harus Tikrar Karena Ilmu Itu Kalau Nggak Dimuraja Ya Kan Hilang Al Ilmu Al Muraja Ya Ilmu Itu Muraja Itu Sendiri Sehingga Kita Muraja Harus Membutuhkan Ketaapan Tadi Sehingga Imam Ahmad Bin Hanbal Rahim Allah Ta'ala Pernah Suatu Ketika Ditanya Sampai Kapan Engkau Itu Akan Berhenti Menuntut Ilmu Padahal Beliau Adalah Seorang Imam Kemana Mana Masih Menuntut Ilmu Saja Kemana Masih Belajar Saja Maka Beliau Pun Mengatakan Ma'al Mahbarah Ilal Magbarah Saya Terus Bersama Tinta Ini Saya Terus Belajar Ilal Magbarah Sampai Saya Dikuburkan Sampai Saya Meninggal Dunia Tidak Akan Pernah Berhenti Untuk Belajar Apalagi Kalau Cuma Lulus S1 Jangan Bilang Belajar Belajar Lagi Sudah Cukup Maka Harus Belajar Terus Apalagi Belajar Ilmu Syari Tidak Kenal S1 S2 S2 Saking Banyaknya Tidak Perlu Dihitung Karena Sampai Meninggal Dunia Karena Memang Tadi Adalah Butuh Kesabaran Satu Lagi Tentang Adab Adalah Bahwasannya Kita Belajar Ilmu Syari Adalah Karena Kita Ingin Mengamalkan Ilmu Tersebut Karena Buah Dari Ilmu Adalah Beramal Jangan Sampai Kita Mengetahui Suatu Ilmu Namun Kita Tidak Mengamalkannya Sehingga Masuk Kedalam Sifat Orang Yahudi Gairil Magdu Bi Alayhim Walad Dalin Orang Yahudi Disebut Al-Makdub Orang Yang Dimurkai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Mereka Mengetahui Kebenaran Namun Tidak Mau Mengerjakan Sebaliknya Orang-orang Nasoro Mereka Ibadahnya Sungguh-sungguh Semangat Namun Tidak Dilandaskan Dengan Ilmu Sehingga Kaum Muslimin Pertengahan Dia Beribadah Kepada Allah Subhanahu Berdasarkan Dengan Ilmu Apalagi Sampai Kita Melakukan Sesuatu Yang Menyelisih Apa Yang Kita Ketahui Sehingga Allah Subhanahu Mengancam Wahai Orang-orang Yang Beriman Kenapa Kalian Mengucapkan Sesuatu Yang Tidak Kalian Lakukan Maka Sungguh Besar Kemurkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tadkala Kalian Mengatakan Sesuatu Yang Tidak Kalian Kerjakan Tadkala Seorang Itu Memerintahkan Untuk Solat Berjamah Di Masjid Menasihati Orang Lain Tahu Ilmunya Bahkan Mengajarkan Kepada Manusia Namun Justru Tidak Pernah Solat Di Masjid Berarti Ini Perentangan Ya Meskipun Bukan Berarti Ini Kita Harus Menjadi Sempurna Terlebih Dahulu Baru Kita Berda'wah Tidak Kalau Kita Menunggu Kita Semuanya Sempurna Untuk Berda'wah Maka Tidak Akan Ada Seorang Pun Yang Boleh Berda'wah Karena Setelah Nabi Tidak Ada Yang Sempurna Namun Dalam Artian Apa Yang Kita Perintahkan Maka Kita Jangan Melanggarnya Ya Misalkan Ustadz Belum Haji Masa Tidak Boleh Menasihati Orang Lain Untuk Berhaji Karena Disini Tidak Melakukannya Bukan Karena Melanggar Perintah Akan Tapi Karena Belum Ada Kemampuan Untuk Melakukan Hal tersebut Namun Hukum Asalnya Adalah Seorang Itu Harus Mengamalkan Apa Yang Dia Ketahuinya Sehingga Imam Syafi Mengatakan Ilmu Itu Bukan Sekedar Apa Yang Dia Hafalkan Saya Hafal Hadis Arba'i Nawawi Saya Hafal Al-Quran Bukan Itu Yang Penting Namun Yang Penting Adalah Ilmu Nafa Yaitu Ilmu Itu Yang Bermanfaat Baik Itu Untuk Dirinya Sendiri Ataupun Untuk Orang Lain Dan Ilmu Akan Bermanfaat Kala Kita Mengerjakannya Untuk Apa Kita Mengetahui Ilmu Kita Tahu Misalkan Ilmu Haramnya Riba Tapi tetap Masih Melakukan Transaksi Ribawi Berarti Dia Tidak Mengamalkan Apa Ilmunya Sudah Tahu Ilmu Tentang Tidak Boleh Berkholwat Ataupun Pacaran Namun Dia Tidak Mengamalkannya Masih Tetap Pacaran Misalkan Ketika Ditanya Saya Tidak Pacaran Ustadz Tapi Ketika Tanya Tadi Kesini Sama Siapa Sama Ada Seorang Ahwat Yang Baru Ngaji Kasian Tidak Ada Yang Barengi Sama Saja Tidak Boleh Meskipun Niatnya Baik Jadi Harus Di Amalkan Abu 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 Darda Berkata Lata Takunu Aliman Hatta Takuna Muta Aliman Wala Takunu Bililmi Aliman Hatta Takuna Bihi Amilan Engkau Engkau Ilmu Dan Dan Ulama Yang Yang Lainnya Wakil Rahim Allah Ta'ala Pernah Berkata Kunna Nasta'inu Ala Hifdil Hadithi Bil Amalibih Dahulu Kami Nasta'inu Ala Hifdil Hifdi Untuk Menghafalkan Hadis Itu Adalah Meminta Bantuan Dengan Mengamalkannya Artinya Cara Kami Agar Mudah Menghafalkan Hadis Itu Adalah Mengamalkan Terlebih Dahulu Hadis Tersebut Sehingga Kalau Belum Mengamalkan Itu Kebanyakan Hadisnya Itu Mudah Dilupakan Sehingga Di Amalkan Terlebih Dahulu Hadis Tersebut Wakuna Nasta'inu Ala Ta'ala Bihi Bissawum Dan Dahulu Kami Mencari Bantuan Untuk Menuntut Ilmu Yaitu Agar Dimudahkan Dalam Menuntut Ilmu Bissawum Dengan Menjalankan Puasa Ya Puasa Sunnah Puasa Puasa Mutlak Ataupun Puasa Senin Kemis Atau Puasa Ayam Mulbit Dan Yang Lainnya Artinya Mereka Puasa Agar Dimudahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Mencari Ilmu Terlebih Antara Contoh Yang Lainnya Bagaimana Para Ulama Itu Tidak Bermudah Mudahan Dalam Menyampaikan Hadis Sebelum Mereka Mengamalkannya Al-Imam Ahmad Rahimallahu Ta'ala Salah Satu Imam Madhab Dan Juga Salah Satu Imam Ahlu Hadis Belum Berkata Maka Katabtu Ani Nabi Salallahu Wala Salam Hadithan Inla Wa Amiltu Bihi Tidaklah Saya Menulis Sebuah Hadis Kecuali Aku Telah Mengamalkannya Sedangkan Dalam Kitab Batis Beliau Musnad Imam Ahmad Itu Ada Empat Puluh Ribu Hadis Berarti Amalannya Sudah Sangat Banyak Namun Ada Sebuah Hadis Yang Belum Juga Beliau Masukkan Kedalam Musnad Sedangkan Beliau Sudah Sering Mendengarnya Namun Ada Satu Hadis Yang Tidak Segera Beliau Masukkan Kedalam Kitab Musnad Tersebut Yaitu Sehingga Ketika Aku Mendapat Hadis 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 Nabi Nabi Sallallahu Assalam Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Berbekam Lalu Memberikan Tukang Bekamnya Satu Dinar Ini Imam Ahmad Sebenarnya Sudah Tau Hadis Ini Namun Tidak Segera Dimasukkan Ternyata Hassan Hassan Lalu dimerdekakanlah beberapa budak Sehingga para budak tersebut Yang sudah merdeka Mendatangi Hasan Al-Basri Yang maunya juga protes Ya sebenarnya sudah merdekatkan Sudah alhamdulillah Namun namanya juga mantan budak Akhirnya masih ada protesnya Kok telat sekali Kita sudah minta 3 minggu yang lalu Kok baru sekarang Maka Hasan Al-Basri mengatakan Saya menunggu sampai Allah memberikan rezeki Kepadaku sehingga aku pun Bisa membeli seorang budak Lalu aku pun memerdekakannya Saking khawatirnya Hasan Al-Basri Dia akan menasehati seseorang Namun dia tidak melakukannya Jadi para jamaah dirahmat Ya Allah subhanahu wa ta'ala Itu 3 Adab yang dapat kita bahas Pada pertemuan kita Di pagi hari ini Semoga bermanfaat Ya insya Allah mungkin bisa dibahas Untuk mengikut kajian-kajian yang lainnya Mengenai Adab telapul ilmi Di sini ada Banyak pertanyaan Semoga Cukup untuk dibahas Pertanyaan pertama Bagaimana cara menanggapi Seorang yang mengatakan Jangan menuntut ilmu agama Lewat Youtube Ya ini sebenarnya nanti Untuk membahas lebih rinci Ya ada tadi Poin-poinnya Intinya begini Jangan menuntut ilmu agama Lewat Youtube Ungkapan ini Kalau versi yang tanya Sepertinya adalah versi yang salah Karena harus ditanggapi Menuntut ilmu Dari Youtube Itu Ada Tafsilnya Perinciannya Bisa boleh Bisa Tidak Kalau Seorang memang Tolibul ilmi Dia benar-benar ingin mencari kebenaran Dia ingin Tadaruj Bertahap dalam menuntut ilmu Maka Youtube Adalah bukan tempat untuk mencari ilmu Itu kalau Tolibul ilmi secara bertahap Artinya Artinya karena memang Kalau kita Hanya sekedar Maksudnya hanya Belajar di Youtube Kita itu gak tahu Mana urutan ilmu yang benar Untuk kita ambil Kalau membuka Youtube Ya meskipun terkadang Ustadznya sudah sunah Namun karena Yang dibuka pas materinya Itu masalah Bantah-bantahan Masalah Debat Masalah dialog Ya itu Gak nyambung Nah kita akhirnya cuma Tahunya masalah itu saja Tapi kalau memang Ketika kita belajar di Youtube Misalkan Ya memang gak ada sarana Kecuali Youtube Karena memang tempatnya itu jauh dari kajian Atau di kota yang gak ada kajiannya Misalkan Maka belajar di Youtube itu adalah Salah satu alternatif Namun dengan catatan Dia benar-benar harus tahu Minimal dia itu sudah konsultasi Terlebih dahulu dengan Ustadz Kalau saya membuka Youtube Misalkan Maka pertama Pembahasan seperti apa yang saya Pelajari terlebih dahulu Jadi bukan hanya sekedar Ustadznya sunah Kalau Ustadznya sunah Sudah benar Namun bagi seorang pemula Maka dia juga harus mengetahui Apa sih yang seharusnya dipelajari Karena kalau belajar lewat Youtube Antum buka Biasanya Yang apalagi masih Semangat-semangatnya Hijro misalkan Bahas tentang Pengertian Tauhid Itu males Buka Yakin Ketika buka Youtube Misalkan Makna La ilaha ilallah Itu sudah bosun duluan Tapi kalau buka Youtube Bantahan terhadap Ustadz A Wah semangat Insya Allah Ustadz A sekarang ditahdir Ulama ulama Ustadz Ustadz Salafi Misalkan Semangat Antum yang peroleh Bukan ilmu disitu Akhirnya Nah sehingga Keliru Artinya kalau Belajar di Youtube Itu juga harus ada Tahapan-tahapannya Wallahu ta'ala Website sekolah Di kalangan Ahlu Bid'ah Banyak penjelasan-penjelasan Ilmu agama Yang tidak sesuai dengan Sunnah Dijelaskan dengan Nafsu Bagaimana saya Menanggapi tersebut Ya ini juga tergantung Kalau antum Sudah dikumpulan Seperti itu Antum Bantah Juga percuma Bakal dikeluarkan Atau kalau Milih keluar sendiri Sebelum dikeluarkan Itu lebih baik Tapi ya Lihat maslahat Mafsadatnya Jangan langsung keluar Tiba-tiba Dimarahi orang tuanya Nanti Kenapa kok keluar Ya ustadnya Menasati keluar Tapi hukum asalnya Ya harus keluar Hukum asalnya Selama tidak ada Mountорот yang lebih Besar Apalagi kalau masih SMA misalkan Untuk keluar Pindah sekolah itu Lebih sulit Dibandingkan dengan Perkulian Misalkan Kalau perkulian Mungkin pindah Orang tua masih Bisa memaklumi Artinya dengan Rayuan Rayuan itu lebih mudah Tapi kalau masih SMP SMA Mau keluar Itu akan sulit Ya Tidak perlu ditanggapi Karena Apalagi belum Masanya Untuk mendebat mereka Ataupun Ya Diyakini saja Bahwasannya itu adalah Suatu perkuatan yang Yang salah Dan mengingkarinya Dan berusaha Untuk tidak Melakukannya Wallahu ta'ala Kita berbicara tentang Keikhlasan Bagaimana cara Mengatasi Ria Karena dalam Setiap Ibadah Pasti terlintas Perasaannya Walaupun sedikit Nah bagaimana Cara yang efektif Untuk menghindari Tersebut Yang pertama Ketika kita Ingin menghindari Ria Ya kita harus Meyakini tadi Bahwasannya Balasan orang Ria Dia tidak akan Mendapatkan Pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Amalan kita Akan sia-sia Siapa yang Mau Sudah berusaha Solat Sudah berusaha Sudakob Sudah berusaha Zakat Dan yang lainnya Namun nanti Itu semuanya Tidak Dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sudah akhirat rugi Dunia pun juga Rugi Nah sehingga Kita harus Senantiasa Menjaga Niat kita Dan juga Bahwasannya Anggapan manusia Itu tidaklah Bermanfaat Sedikitpun Bagi Kita semuanya Apalah artinya Dipuji Namun akhirnya Nanti kalau kita sudah Ketahuan aslinya Juga akan Dijuekin oleh Manusia Saya ingin Bersungguh-sungguh Menuntut ilmu agama Bagaimana Memilih kajian Atau Ustadz Yang baik Dan lurus Pemahamannya Sekarang memang Karena saking banyaknya Pengajian Kajian Taklim Dan yang lainnya Kalau melihat Ustadznya ceramah Ya tentu Semuanya Mengajak kepada Al-Quran Dan sunnah Semuanya Mengajak Tidak ada Suatu kajian Atau taklim Yang tidak Menyeru kepada Al-Quran Dan sunnah Lalu kemudian Lalu kemudian Kalau Dikatakan Setiap Kajian Pasti yang Mengatakan Kajiannya itu Yang paling Benar Ya siapa saja Itu suatu Suatu hal Yang tidak Dipungkiri Namun Yang paling Benar ini Bukanlah Barometer Pada Kajiannya Bukan Pada Tempatnya Juga Bukan Pada Ustadznya Apalagi Sampai Personalnya Namun Kajian yang Benar Ketika Dia mengatakan Kajian yang Paling Benar Adalah Kajian Sesuai Dengan Al-Quran Sesuai Dengan Asunnah Sesuai Dengan Pemahan Para sahabat Maka itu Secara umum Insyaallah Adalah Kajian yang Benar Tapi Kalau Mengatakan Tanpa Menjelaskan Biasanya Tanpa Menjelaskan Pokoknya Kajian di Mujid A Tidak Boleh Nanti Kamu Sesat Misalkan Cuma Sekedar Itu Tidak Dijelaskan Kesesatannya Seperti Apa Biasanya Ini Kajian Yang Bermasalah Tapi Kalau Ustadz tersebut Mengatakan Kalau Antum Ikut Kajian Disana Disana Ngajarkan Misalkan Ibadahnya Itu Tidak Ada Dalilnya Karena Dalil yang Benar Itu Sebarusnya Demikian Maka Itu Insyaallah Benar Jadi Ya Sama-sama Setiap Masjid Itu Setiap Kajian Tidak Bisa Dipungkiri Pasti Ada Mengatakan Ajakan Atau Jangan Ngajian Di Tempat Lain Biasanya Ada Tapi Ketika Mengatakan Jangan Kajian Di Tempat Itu Alasannya Apa Kalau Cuma Yang penting Pokoknya Saya Tersesat Yang Sana Suka Nyesatkan Yang Sana Tidak Boleh Ya Itu Perlu Ditanya Kenapa Tidak Boleh Kalau Tidak Bolehnya Pokoknya Tidak Boleh Sana Itu Perlu Di Pertegas Wallahut Lala Lala Bapak Ustad Ketika Mendapatkan Ilmu Dunia Maupun Ilmu Agama Seharusnya Dibagikan Kepada Orang Lain Agar Menjadi Bermanfaat Namun Bagaimana Cara Membagikan Ilmu Ke Keluarga Sendiri Karena Terkadang Di Dalam Keluarga Sering Terjadi Rasa Paling Benar Karena Beberapa Faktor Seperti Usia Ataupun Otoritas Nah Untuk Mendakwakan Agama Tentu Namanya Berdakwah Itu Banyak Caranya Tidak Hanya Dengan Ceramah Saja Orang Tua Bagaimanapun Juga Ketika Antum Bawakan Al-Quran Hadis Nabi Sallallahu Sallam Biasanya Tidak Mau Mendengarkan Kalau Antum Pak Misalkan Atau Pak Rokok Itu Hati Para Ulama Al-Hale Baru Sekolah Lulus Kemarin Kok Sudah Nyeramai Bapak Cuma Ya Pasti Kan Digitukan Ya Memang Orang Tua Mungkin Akan Berbeda Kondisinya Ada Orang Yang Diajak Diskusi Enak Itu Bisa Namun Umumnya Itu Tidak Bisa Diajak Diskusi Lalu Bagaimana Cara Berdakwah Artinya Ketika Orang Tua Misalkan Melihat Apa Dalam Tanda Kutip Penyimpangan Kita Perbedaan Kita Karena Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Mereka Lakukan Justru Jadikan Bahwasannya Ketika Kita Berbeda Dengan Orang Tua Wah Akhlak Kita Tambah Sayang Misalkan Yang Paling Mudah Adalah Da'wah Milhar Da'wah Dengan Keadaan Da'wah Dengan Akhlak Kita Kepada Orang Tua Dan Ini Sebenarnya Ada Akhlak Menuntut Ilmu Dan Juga Bisa Memberikan Pada Orang Tua Misalkan Kalau Mampu Memberikan Membelikan Orang Tua Parabola Misalkan Dibelikan Parabola Yang TV-TV Sunnah Misalkan Tapi Ustaz Kalau Saya Belikan Ya Tidak Akan Didengarkan Lebih Milih Sinetron Ya Tidak Masalah Awal-awalnya Masih Milih Seperti Itu Ya Memang Tidak Mungkin Orang Tua Tiba-tiba Biasanya Suka Mendengarkan Sinetron Kemudian Dibelikan TV Parabola TV-TV Sunnah Tiba-tiba Dengan Kesadaran Pengen Dengarkan TV Sunnah Katanya Anak Saya Bagus Ya Sulit Namun Ketika Kita Kita Sendiri Yang Berada Di Rumah Kita Putar Sendiri Dengan Suara Agak Keras Orang Tua Mungkin Juga Belum Nyimak Juga Ketika Yang Di Rumah Masih Nyuci 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 Namun Kita Mendengarkan Secara Tidak Sengaja Mereka Sudah Mendengarkan Kebetulan Carinya Ustadz Yang Memang Dalam Materinya Penyampaian Agak Mudah Agak Lembut Misalkan Seperti Itu Ya Jadi Memang Butuh Perlahan Ketika Kita Mendakwakan Kepada Orang Tua Ataupun Keluarga Di rumah Tapi Selalu Dengan Perlahan Seperti Itu Karena Memang Dalam Berda'ah Kepada Keluarga Di rumah Itu Yang Paling Berat Ketika Mereka Belum Bisa Nerima Namun Yang Paling Penting Adalah Ketika Orang Tua Ataupun Keluarga Di rumah Sudah Nerima Kita Dalam Artian Sudah Memaklumi Apa Yang Kita Lakukan Itu Sudah Prestasi Yang Bagus Jadi Sudah Tidak Sampai Melarang Kita Ikut Kajian Atau Sudah Tidak Memaksa Kita Ikut Acara Acara Yang Tidak Disyariatkan Itu Sudah Bagus Artinya Sudah Perkembangan Ketika Kita Berdakwah Kepada Mereka Jangan Langsung Dipaksa Mereka Meyakini Apa Yang Kita Yakini Saya Pernah Mendengar Suatu Kajian Bahwa Hendaknya Setiap Menuntut Ilmu Dapat Menambah Keimanan Kita Bagaimana Caranya Agar Iman Terus Bertambah Disamping Ilmu Kita Juga Bertambah Walaupun Ilmu Walaupun Ilmu Yang Agak Jauh Dari Agama Islam Walaupun Ilmu Yang Mana Ilmu Ini Bukan Ilmu Syari Seperti Itu Menuntut Ilmu Memang Ketika Kita Belajar Kajian Memang Logikanya Atau Tujuan Yang Kita Harapkan Adalah Kita Bertambah Baik Itu Keimanan Ataupun Keilmuan Itu Sendiri Kita Mendapatkan Manfaat Bagaimana Caranya Agar Tetap Ilmu Kita Bertambah Dan Juga Iman Kita Bertambah Ya Tentu Dari Sisi ilmu Kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Maka Rasulullah Setiap Pagi Mengajarkan Doa Allah 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 As'aluka Ilman Nafi'ah Wariz Katayiban Wa Amalan Mutakabbala Dan Rasulullah Tidak Pernah Diperintah Oleh Allah Subhanahu Untuk Meminta Tambahan Kecuali Tambahan Ilmu Dan Katakanlah Wahai Muhammad Wahai Tambahkanlah Ilmu Kepadaku Itu yang Diminta oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Kepada Allah Dan Ini Perintah Langsung Oleh Allah Kepada Rasulullah Agar Meminta Tambahan Ilmu Ada pun Keimanan Ya Tentu Kita Menjaga Faktor-faktor Yang Menambah Keimanan Insya Allah Dibahas Pada Sesi Yang Ketiga Oleh Ustaz Askar Hafiz Allah Ta'ala Yang Mending Kita Mempertambah Keimanan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mungkin Itu Sedikit Yang Dapat Kita Sampaikan Pada Kesempatan Kita Di Pagi Hari Ini Semoga Bermanfaat Semoga Terus Menambah Semangat Kita Untuk Menuntun Ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Barang Siapa Yang Bersungguh Sungguh Di Jalan Kami Barang Siapa Yang Sungguh Sungguh Untuk Menuntun Ilmu Maka Kami Ata Allah Subhanahu Ata Akan Memudahkan Dia Untuk Memperolehnya Jadi Azam Kita Itu Sangat Berpengaruh Dengan Apa Yang Akan Kita Peroleh Nantinya Wallahu Ta'ala Al-Iman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Al-Iman TV